Ekonom menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menerbitkan peraturan Presiden Perpres tentang pemutihan utang para pengusaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah IMKM hingga petani. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance, NDF, Eysa Makfirullah Rajbini, menuturkan pemerintah memang harus hati-hati dengan kebijakan ini, sebab nantinya berpotensi menimbulkan moral hazard. Meski begitu, Eysa tidak menampik kebijakan ini akan membantu baik kinerja, penyaluran, maupun peningkatan akses pelaku IMKM terhadap kredit, utamanya mereka yang diputihkan. Namun, kata Eysa, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan akses pembiayaan kepada IMKM yang belum mendapatkannya. Selain itu, Eysa juga memandang pemutihan utang kepada IMKM. Nelayan dan petani harus tepat sasaran. Misalnya, kepada pelaku usaha mikro harus dilihat juga kapasitas usaha dan kemampuannya. Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Cujohadi Kusumu, menjelaskan perpres pemutihan utang ini dilakukan untuk memperbaiki penyaluran kredit ban ke pelaku usaha. Nantinya, perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh ban kepada peminjam yang utangnya dihapus bukukan. Hashim menjelaskan rencana kebijakan itu didasari keberadaan 6 juta orang yang merupakan nelayan, petani, dan pelaku IMKM yang tidak bisa mendapat kredit perbankan karena masih memiliki utang.